Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa Rahimakumullah Alhamdulillah Saya sekarang berada di Makkah Al-Mukarramah Untuk melaksanakan ibadah haji Bersama-sama dengan Jama'ah haji Dari KBIHU Wali Songos Ragen Yang tergabung pada Kloter 15 SOC Maka dari itu Mohon doanya Mudah-mudahan Kita semua selalu diberi Kesehatan, kekuatan, kemudahan Di dalam melaksanakan ibadah haji ini Bisa melaksanakan rukun, wajib, dan sunah-sunah haji dengan tertib dan benar Sehingga Ibadahnya diterima oleh Allah SWT Dan menjadi haji yang mabrur Amin Ya Rabbul Alamin Juga saya doakan penyerian semua Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah SWT Untuk segera bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci Makah Al-Mukaromah dan Majinatul Munawarroh Untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh Bersama keluarga dan anak cucunya Amin Ya Rabbul Alamin Pemirsa Rahimahkumullah Izinkan video saya kali ini Akan mencoba menjawab Dari beberapa pertanyaan Terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha tahun ini Pemirsa Rahimahkumullah Alhamdulillah Raja Saudi sendiri sudah Menetapkan bahwa Untuk wukuf haji tahun ini Atau tanggal 9 Dhul Hijjah tahun ini Insya Allah nanti jatuh pada hari Jumat Tanggal 8 Juli tahun 2022 Insya Allah haji akbar Haji akbar adalah Haji dimana wukufnya Atau tanggal 9 Dhul Hijjah itu Jatuh pada hari Jumat Secara otomatis Kalau wukufnya hari Jumat Berarti Sholat Idul Adhanya Hari Sabtu Untuk yang di Mekah Kemudian banyak pertanyaan Loh Pak Yayi Pemerintah Indonesia Kok sudah menetapkan Untuk sholat Idul Adhanya Jatuh pada hari Ahad Atau hari Minggu Padahal Selisih waktu itu kan Empat jam Lebih dulu Indonesia Kalau waktu Indonesia bagian Barat Kalau bagian tengah ya selisihnya 5 jam Kalau bagian timur ya selisihnya 6 jam Duluan Indonesia Kan logikanya Kalau sholat Idul Adhanya Di Mekah hari Sabtu Harusnya yang di Indonesia kan Hari Jumat Kan lebih dulu begitu Ini banyak yang memahami seperti itu Pemirsa Rahimahkumullah Begini Mari kita Logika Bersama-sama Kita tahu Sesuai dengan Kalender Masai Pergantian hari itu Dimulai dari Jam 0.00 Atau jam 12 malam Kalau jam 0.00 Lebih 1 menit saja Itu berarti sudah ganti hari Contoh ya Misalnya Sekarang Hari Senin Di Mekah Jam 11 malam Itu di Indonesia Sudah jam 3 Hari Selasa Waktu Indonesia bagian Barat Kalau bagian Tengah Sudah jam 4 Kalau bagian Timur Sudah jam 5 Jadi sudah ganti hari Kalau berdasarkan ini Berarti kan Kalau sholat Idul Adhah Di Mekah hari Sabtu Ya Di Indonesia hari Akhat Atau hari Minggu Sudah benar Begitu Kemudian ada yang bertanya Kok enggak Bareng Pak Kok enggak bersamaan Sholat Idul Adhanya Antara Mekah Dan Indonesia Begini Pak Mirza Kalau Bersamaan hari Itu Bisa Bahkan juga Sering terjadi Tapi kalau Bersamaan waktu Itu enggak mungkin Contoh ya Kalau Sholat Idul Adhah Di Mekah Hari Sabtu Jam 7 pagi Itu kalau Bersamaan waktu Berarti Di Indonesia Harus jam 11 siang Yang bagian Barat itu Yang bagian Tengah ya Jam 12 siang Yang bagian Timur ya Jam 1 siang Kan enggak lazim Maka dari itu Saya mohon Kepada Pemirsa semua Umat Islam di Indonesia Khususnya Untuk bisa memahami Hal ini Kemudian ada yang bertanya Tentang Puasa Sunnah Pak Yayi Kalau begitu Puasa Sunnahnya Kapan Puasa Sunnah Dua hari Tarwiah Dan Arofah Ya otomatis Di Indonesia Ya hari Jumat Dan hari Sabtu Begitu Hari Jumatnya Itu puasa Sunnah Tarwiah Hari Sabtunya Puasa Sunnah Arofah Karena sudah ada Keputusan Sholat Idul Adha Adalah hari Akhat Atau hari Liguh Pemirsa yang saya Hormati Kemudian saya Berpesan Yang pertama Monggo Seluruh Umat Islam Di seluruh Indonesia Untuk Bisa Mentaati Dan mengikuti Apa yang sudah Menjadi Ketetapan Atau keputusan Pemerintah Yaitu Sholat Idul Adha Jatuh pada Hari Akhat Atau hari Minggu Tanggal 10 Juli Tahun 2022 Yang kedua Kalau memang Ada Saudara-saudara kita Yang berbeda Keyakinan Atau berbeda Pendapat Ya silahkan Gak apa-apa Kita harus saling Menghormati Saya kira begitu Mudah-mudahan Penjelasan ini Menjadikan Pemahaman kita Semua Dan memberikan Manfaat Buat kita Semua Sehingga Amal ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Amin Terima kasih Atas perhatiannya Dan mohon maaf Atas segala Kesalahan dan kekurangan Saya akhiri Wallah Wa'fik Wa'fik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh